Baru lahir Ditemani Seladara, Fidi kembali terapi radiasi pertama di awal tahun Sudah menyatakan selesai dari treatment dengan sebutan spa day atau perawatan radiasi terakhir setelah melewati 10 sesi radiasi pada Desember 2023 lalu Tiba-tiba saja, Fidi Aldiano harus kembali menjalani pengobatan kanker di rumah sakit pada 23 Januari 2024 kemarin Ditemani sang istri Seladara, bahkan Fidi sempat menuliskan kalimat terima kasih untuk Seladara Walaupun posenya agak horor, namun sungguh melekat wati ahlaknya hari ini Mau banget nemenin spa day sampai kelar, pulang dia Di tahun 2024 Hal ini tentu saja membuat publik bertanya-tanya Mengapa Fidi harus menjalani lagi pengobatan kanker atau treatment radiasi? Mungkinkah Fidi harus menjalani lagi sesi pengobatan karena penyakit kanker yang diidapnya kembali menyebar? Beginilah penuturan Fidi melalui jurnal online Dan pagi ini gue langsung menjual SCM Pada pertama gue di tahun 2024 So I can't wait untuk menjual ini penjualan kesehatan gue di tahun ini Semoga bisa lebih sehat lagi Dan bisa ikhtiar ini semoga bisa berdampak positif Dan I feel great today Mereka lagi bagus Kesehatan gue juga lagi merasa enak-enak aja So hopefully guys have a great day Dan set set those for you Asalkan hati 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 selamat menikmati tangis haru Nana Mirdad dan Andrew White berpisah dengan baby Bella Nana Mirdad sampaikan salam perpisahan kepada bayi perempuan yang ia temukan di semak belukar dekat villa miliknya beberapa hari lalu bayi perempuan yang diberi nama Bella itu tampaknya akan dibesarkan di panti asuhan sebab Nana Mirdad menyebut bayi tersebut akan dirawat di tempat dengan banyak anak lainnya dengan wajah berkaca-kaca putri Jamal Mirdad dan Lydia Kandau tak bisa menyembunyikan rasa sedih bahkan sebelum berpisah Nana dan suami kompak memeluk baby Bella sebelum dititipkan ke panti sosial meski pertemuannya dengan baby Bella terbilang singkat Nana Mirdad merasa hubungannya sangat melekat istri Andrew White itu pun berharap ini bukan pertemuan terakhir dengan bayi tersebut lewat unggahan terbarunya Nana mengingat kembali momen saat menyelamatkan bayi malang yang ditemukan di semak belukar tempat lalu lalang anjing besar dekat rumahnya baru lahir hei 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 besk foreigner mãe MER 2 Terima kasih telah menonton Namun ironisnya, Nana dan Andrew malah memilih menitipkan bayi perempuan yang ia temukan ke yayasan Padahal tak sedikit, netizen mendesak Nana dan Andrew mengadopsi bayi tersebut Seperti yang dilakukan Vena Melinda beberapa tahun yang lalu Menjawab derasnya desakan netizen, Nana dan Andrew menulis surat panjang Mengapa ia dan suami tercinta memutuskan tak mengadopsi Meski hati kecil mereka ingin mengurus dan membesarkan bela Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!